Nabi punya teman kecil Namanya Uqbah bin Abi Mu'aid Ibu bisa baca tuh sejarahnya Uqbah bin Abi Mu'aid Di dalam spelling lain dibacanya Mu'id Tapi yang bener dibacanya Fathah Mu'aid Uqbah bin Abi Mu'aid Siapa dia? Sahabatan Nabi kecil, teman kecil Nabi Gede bareng sama Nabi, remaja bareng Nabi Tapi dia Belum masuk Islam saat itu Diajak masuk Islam Di saat prosesi makan malam Jadi kenapa Islam turun di Arab Diantara alasannya Kata para ulama, orang Arab ini Dermawan Orang Arab ini Kalau punya duit, bagi-bagi Gak takut miskin Itu sifat dasar orang Arab Di zaman Rasulullah SAW Arab Quraish Ini diantaranya Uqbah bin Abi Mu'aid Satu saat dia mengajak Rasulullah dan para sahabat Kecilnya dia dulu Makan malam Makan malam diajak makan malam Potong kambing Bikin kambing gulingnya Nasi mandi Nasi kapsha Nasi apa lagi? Nasi bria Wah ini kayaknya kalau ngomongin makan Semangat Diajak makan sama Uqbah Bu Dia masih kafir Dia kafir Rasulullah datang Ini menunjukkan Nabi kita ini Supel Bergaul sama siapa aja Mau kamu Nasrani Yahudi Bergaulan boleh sama siapa aja Tapi mewarnai Membawa perubahan Ngajak orang itu da'wah Ngajak orang ke Islam Jangan bergaul Suma sekedar omong kosong Enggak Satu saat Ketika orang udah dibagiin makan Kita kan kalau dibagiin makan Semangat tuh Jadi gak fokus Makan Nabi fokusnya bukan makan Bukan ngisi perut Nabi pengen selamatin Uqbah dari neraka Dipegang tangan Uqbah Ya Uqbah Engkau orang baik Aslim Taslam Masuk Islam kamu Kamu bakal selamat Kaget dia Yang lainnya datang cuma buat makan Kamu datang ngajak saya da'wah Yang lainnya datang cuma ngisi perut Kamu datang untuk nyelamatin saya Kata Uqbah Asyadu Allah Ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Engkau ni muhammad rasul Bener Bener kamu Kenapa kamu bener Kamu gak pernah bohong dalam hidup kamu Nabi gak pernah bohong dalam hidupnya sekalipun Itu diakui oleh musuh maupun kawan Masuk Islam dia Udah selesai makan Jamuan makan malam Datang temen Uqbah yang lain Temennya Uqbah yang lain siapa Umayya bin khadu anna muhammadan rasulullah Salaf itu bayangkan temen yang jahat itu racun dalam kehidupan kita Kata dia Uqbah bin nabi mu'id persahabatan itu memilih Persahabatan itu memilih ya ibu Lebih asyik kalau sama Abu Jahal dan Umayya bin khadu anna muhammad Masuk Islam satu hari Sempat masuk Islam 24 jam Tapi gara-gara temen bisa Hancur agamanya dia Kata Abu Jahal lihat jahatnya temen Temen jahat itu racun Apa kata dia Oh gak bisa begitu Kalau kamu mau berteman sama kita kembali Sekarang juga datangin muhammad Ludahi wajahnya Dan katakan engkau telah kafir sama agamanya Orang ini ibu pak Datang ke nabi muhammad Yang lagi sujud di ka'bah Nabi hobinya itu ibadah di masjidil haram Nabi S.A.W. diinjak kepala aja sama dia Diludahi wajahnya Dan dia mengatakan Saya sudah kafir sama agamamu muhammad Saya inkar sama agamamu Tadi cuma berjanda lah Nabi S.A.W. angkat kedua tangan Karena dia sudah menghina Islam Menghina rasulnya Nabi bilang Semoga uqbah dibunuh sama Allah Dan benar Perang uhud Atau perang bader Uqbah mati di tangan Ali bin Nabi Talib Ditebas kepala Mati dalam keadaan kafir Gara-gara siapa Gara-gara sahib Apa yang saya ceritakan ibu Ini asbabun nuzul Dari Quran surat Al-Furqan Ibu bisa buka sekarang Masya Allah ibu Quran Pembimbing hidup kita Penuntun jalan kita Menuju bahagia abadi Dunia akhirat Dan ingatlah kata Allah Ketika ada orang zalim Orang zalim ini siapa Uqbah bin Nabi Mu'ayy Dia gigit kedua tangannya Penyesal Nyesal yang Nggak ada obatnya Yang tadi kita sampai Ya Itu jazak Allah Mus'hafnya sahib Mus'hafnya sahib Insya Allah Ya Dua Tujuh Dua lapan Dua sembilan Dari Inilah tafsir Atau asbabun nuzul Yang tadi kita sampaikan Ceritanya Uqbah bin Nabi Mu'ayy Menggigit kedua tangannya Nyesal Karena salah memilih teman Salah memilih sahabat Salah memilih Partner hidup Cara milih suami Cara milih istri Salah milih Teman Cara milih Sahabat Coba seandainya dulu Saya ikut jalannya Muhammad Ar-Rasul disini Muhammad Ibu kalau baca di Quran Ar-Rasul Ada alif lam Itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Seandainya saya ikut jalan Muhammad Roll model kehidupannya Saya nggak ikut BTS Nggak ikut Blackpink Apa lagi Apa lagi ibu Nggak ikutin layangan putus Yang membenci-membenci syariat Allah Yang nggak Seandainya saya ikut sama Nabi Muhammad Ikut real Nabi Muhammad Ya waylata kata dia Kalau ibu denger orang-orang Arab Udah bilang Ya waylata Itu nyesel Udah ya Allah Nyesel gue Kenapa Nggak begini Nggak begitu Itu ya waylata Penyesalan begitu mendalam Seandainya saya tidak berteman sama fulan Lihat Subhanallah Ini ibu bisa dipahami orang yang nggak bisa bahasa Arab sekalipun Yang nggak ngerti ilmu tafsir Kata-kata yang begitu gamblang Ya waylata laytanilam attakhid pulanan khulilah Ya Allah Seandainya dulu saya nggak temenan sama dia Saya nggak bersahabat sama dia Saya tidak menjadikan dia partner hidup saya Saya nggak mungkin jadi penghuni api neraka Kenapa Dia telah sesatkan saya dari jalan Allah Katemu dia selalu bikin jauh sama Allah Kerjaannya ngegosip Kerjaannya ghibah Kerjaannya fitnah orang Kerjaannya nggak mau ngaji Kerjaannya Nggak ada Nggak ada positif-positifnya berteman sama dia Dia telah sesatkan saya dari zikir Dari mengingat Allah Dari Quran Dari Islam Setelah datang Ba'da idjaan Sempat Nabi Muhammad Sapa hati saya Didak ajak da'wah Dia ajak ta'lim Sempat dia ajak ngaji Nggak mau ngaji juga Hatinya belum dikasih hidayah sama Allah Dan ingat Sesungguhnya setan itu penipu yang paling hebat Khuzul itu khuzil nipu Khuzul nipunya lebih hebat Dan sungguh setan ingat Penipu yang paling hebat dalam hidup manusia Lewat teman Dibikin hiasan Teman baik Dia ajak nongkrong Ditraktir Sampai akhirnya Awalnya ngerokok Narkoba Hancur agamanya Berteman sama Fulan Makanya bersyukur Kalau punya teman Ngaji begini nih Pak jagain Pegangin Wa'a dia Assalamualaikum Akhi Apa kabar Ajak saya Akhi kalau ngaji Antum kemana ajak Antum nggak ada kendaraan Pakai mobil saya Pakai Berdua kita Bensin dari saya Nggak usah takut Ini bu sahabat yang kita cari Makanya kata Imam Hasan Al Basri Istaksiru min ashabi salihina fid dunia Fa'innahum yanfa'unaka yawman qiyamah Perbanyaklah kamu Kalian punya teman baik di dunia Kenapa? Karena nanti mereka akan membawa manfaat buat kamu pada hari kiamat Sampai jumpa